Datsun memang sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia mulai tahun ini, namun Nissan baru-baru ini memperkenalkan sebuah mobil konsep yang bentuknya mirip dengan Datsun. Apakah ini mobil LCGC Nissan yang akan menggantikan Datsun? Yuk kita simak ulasan yang berikut ini. Nissan akhirnya memperkenalkan mobil mungil terbarunya. Mobil ini berdesain sebagai SUV kompak yang sekilas mirip dengan Datsun Cross. SUV ini diberi nama Nissan Magnet. Tabarnya Nissan Magnet digadang-gadang sebagai calon pengganti Datsun di Indonesia. Dari depan terlihat grill yang besar berdesain trapezium yang mirip dengan Datsun. Lampu menggunakan LED dan terlihat tajam. Juga terdapat lampu DRL berbentuk bumerang. Garis lengkukan pada kap mesin dan desain skit plat membuatnya terlihat kokoh. Dilihat dari samping, desainnya akan memberikan efek mengambang atau fruiting roof. Di atapnya juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Kesan kekar juga terlihat pada penggunaan overfender yang cukup tebal. Ditambah ground clearance yang terlihat cukup tinggi. Desain lampu belakangnya terlihat keren dengan teknologi LED. Ditambah spoiler hitam yang menambah kesan sporty pada mobil ini. Untuk gambaran interior memang belum dirilis. Namun, dari laman resmi Nissan, beberapa fitur terkini akan disematkan. Seperti cruise control, kamera 360, serta layar sentuh 8 inci dengan berbagai fungsi konektivitas. Layar monitor juga mendukung Apple CarPlay atau Android Auto. Mesin yang digunakan juga belum diungkapkan. Namun, kemungkinan mobil ini bakal mengusung mesin 1000 cc 3 silinder yang menghasilkan tenaga 72 HP. Atau mesin 1000 cc turbo yang menghasilkan tenaga 95 HP. Nisan magnet diperkirakan akan dibanderol dengan harga 160 juta rupiah. Magnet kemungkinan akan diluncurkan pada akhir tahun 2020. Dan dibasarkan di awal tahun 2021 di India, Timur Tengah, Afrika, dan beberapa negara Asia. Kemungkinan juga akan dibasarkan di Indonesia. Jika dijual di Indonesia, apakah Nissan Magnet penjualannya bisa laris seperti Honda Brio? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!